Hai guys, gue Amit, so di video kali ini aku bakalan ngasih tau tutorial cara bikin watermark di foto kalian temen-temen, oke? Ehm, sebelumnya mungkin ada beberapa foto kayak konten slide foto gitu yang lewat di FVP kalian, entah itu di TikTok, Instagram, ataupun media sosial yang lain Disini aku bakalan ngasih tau cara ngasihin watermark ke fotonya, ngasih tutorial gitu Dan sekilas nanti untuk tampilan watermark di fotonya tuh kayak gini, kalian bisa lihat Untuk device-nya tuh menyesuaikan dengan device yang kalian pake ya, watermark-nya maksudnya Jadi nanti otomatis bakalan ke detect-nya sama device yang kalian pake Oke, kira-kira nanti bakalan kayak gitu, so tanpa pake lama langsung aja masuk ke tutorial yang pertama Oke, langsung aja masuk ke tutorialnya, jadi disini pertama-tama tuh kalian sediain beberapa foto dulu yang mau dikasih watermark Disini aku udah kayak jadiin satu album gitu, bentar Nah disini ada beberapa foto, ada 14, kalian bebas ya mau ngasih beberapa, mau ngasih watermark ke beberapa foto Oke, untuk fotonya udah Terserah kalo kalian mau color grading juga boleh biar sama maksudnya tone warnanya Terus yang kedua itu aplikasi ya temen-temen Untuk aplikasi disini aku pake yang IOS, yaitu kamera, kalian bisa search aja di appstore langsung ya Kamera kit watermark maker, nah yang ini Untuk yang kalian pengguna Android, kalian bisa pake beberapa aplikasi ini nih Ini yang aku rekomendasiin dan aku udah sediain linknya di deskripsi ya Jadi kalian gak usah perlu cari-cari, karena aku udah taro Dan untuk yang versi appstore-nya juga aku udah taro di deskripsi, jadi kalian bisa cek aja ya temen-temen Oke, so kalo kalian udah download aplikasinya, langsung aja kalian buka ya Oke, dan ini untuk tampilan home-nya, ada 3 bar di bawah, ada home, kamera, sama setting Dan untuk cara kasih watermark-nya, disini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pake Tapi tentunya yang gratis cuma 2 ya temen-temen Kayaknya 2 deh kalo gak salah Langsung aja kita pake aja ya Langsung pilih yang watermark with parameters, nih yang ini nih Nah ini ada polaroid dan ada polaroid yang border Ini premium, intinya gak ada gambar diamond-nya, diamond pink atau merah nih ya Nah itu premium ya temen-temen Langsung aja disini kalian klik yang watermark with parameters Nah disini ada, ada berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 Ada 8 watermark yang bisa kalian pake Cuman disini yang gratis itu cuma ada 2, 1, 2, nah yang lain tuh premium ya Dan disini untuk logo kameranya kalian bisa ganti-ganti Di just logo nih Nah jadi kalian bisa custom-custom sendiri ya sesuai kesukaan kalian Oke langsung aja disini aku bakalan nyoba buat input fotonya Disini kalian pilih select foto Dan nanti kalo ada permission kalian setujuin aja buat akses semua foto di galeri kalian ya Disini aku bakalan import yang sunset aja Nah nanti bakalan jadinya kayak gini temen-temen Dan disini udah keliatan ya device-nya Ini device yang aku pake Dan ke detect-nya tuh fotonya gitu loh Kalian bisa liat di galeri kalian aja Terus kalian bisa swipe Nah disini ada beberapa informasi Mulai dari megapixel dan device yang dicebret gitu Eh maksudnya di take pake foto ini gitu loh Apple iPhone 12 Pro Mac Nah Jadi nanti pas masuk ke aplikasinya yang tadi Ini kamera kit watermarknya Nanti bakalan otomatis capture sendiri ya Kayak ISO-nya gitu Terus sama device-nya Bahkan tanggalnya juga ada temen-temen Nah untuk kalian yang bingung save fotonya gimana Ini udah otomatis masuk ke galeri kalian Langsung aja kalian cek aja di galeri kalian Nanti otomatis bakalan udah masuk ya Nah ini Ini fotonya Oke Ini udah masuk untuk galerinya Dan ada beberapa informasi yang bisa kalian diliat disini Bahkan titik koordinat pun ada ya Keren banget nih Oke Mungkin disini aku bakalan ganti logo kameranya Oke Aku bakalan import foto yang lain Aku pake yang Ini aja ini kayaknya lucu deh Oke temen-temen Jadi ini Kalian sebenernya bisa langsung import foto banyakan gitu Cuman dibatasin temen-temen Jadi disini Kalian bisa import 5 foto aja Dan nanti kalo Lebih dari 5 itu bakalan keluar notif premium gitu Buat kalian yang mau berlangganan Bisa sih Kalian bisa langsung aja upgrade Si aplikasinya Oke disini aku bakalan import beberapa foto dulu Ini 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 Oke Abis itu pilih yang bawah ya Oke Kita tunggu dulu Dan nanti bakalan otomatis Udah ada watermarknya semua temen-temen Oke Dan disini ada device yang gak kedetek Karena disini aku tadi importnya pake ipad ya Jadi disini cuman iphone gitu loh Oke Dan kita cek di galeri ya Oke ini udah kedetek Dan logo kameranya berubah ya nih Jadi kayak gini Oke menurut aku ini keren sih So mungkin untuk tutorialnya seperti itu Karena yang lagi trend Cuman si watermarknya aja ya Yang bagian polaroidnya Kita coba sendiri Oke So di video kalian cukup sekian Gue hamid And See you teman-teman